Hanya di AINews TV, inspiring and informative. Mahmudaya, MNC Media, memberitakan. Masih informasi terkait pemirsa Komisi 3 DPRD Kota Ternate berjanji akan mengakomodir Program Gerakan Memanen dan Menabung Air Hujan atau Gemacam Tara dalam APBD tahun 2018 nanti. Pemkot sendiri menargetkan di tahun 2018 setiap kecamatan memiliki 50 unit instalasi penampung air hujan. Program Gerakan Memanen dan Menabung Air Hujan atau Gemacam Tara yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kota Ternate kini memanen dukungan, salah satunya dari Komisi 3 DPRD Kota Ternate. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate, Fahri Bahdar, menjanjikan Program Gemacam Tara akan masuk dalam KUAP-PAS agar dapat diakomodir dalam APBD tahun 2018. Menurut Fahri, Program Gemacam Tara ini termasuk program prioritas dan sangat dibutuhkan masyarakat yang saat ini mulai terbelit krisis air bersih. Fahri meminta Dinas Lingkungan Hidup agar membuat proyeksi anggaran program ini dan Komisi 3 siap mendorong tim anggaran pemerintah dan badan anggaran DPRD agar memasukkan ke dalam APBD 2018. Kebetulan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate bermitra dengan Komisi 3, jadi kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, kaitan dengan bagaimana mendukung program, kirakan program Gemacam Tara atau kirakan menabung dan memanen air hujan ini. Pada prinsipnya, SKPD yang bersangkutan lingkungan hidup mengusurkan kekaitan dengan kebutuhan-kebutuhan anggaran. Kami siap mengawal untuk terkaitan dengan kebutuhan anggaran untuk membuat model atau desain menabung dan memanen air tersebut. Berapa besaran anggaran yang kemudian disampaikan, karena tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan ke depan insya Allah dialokasikan perkesamatan 50 unit. Sementara itu, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ternate, Saiful Jafar, tak khawatir program Gemacam Tara akan membuat pendapatan PDAM mengalami penurunan. Bagi Saiful, program Gemacam Tara dalam jangka panjang malah akan sangat membantu PDAM dalam menyediakan air bersih bagi ratusan ribu warga Ternate. Jadi kalau masalah mengenai tadi Pak Wali bilang mengurangi itu ya, itu satu hal yang mesti buat PDAM. Karena kalau semakin sedikit orang menggunakan air, berarti semakin besar kita bisa menikmati ke orang yang lain. Dalam arti kalau seandainya orang menggunakannya menjadi sedikit, berarti jumlah yang menggunakan akan menjadi banyak. Karena jumlah air tetap, sehingga ini bukan program yang Pak Cama bilang, oh jangan sampai nanti Pak Cama, saya justru mendukung program ini. Sangat bermanfaat, pertama untuk tidak terjadi genangan, kedua air itu bisa dimanfaatkan. Selain untuk sanitasi dan kemudian sisanya lempasan itu masuk ke semua kesapaan. Kalau Ternate utara seluruh kecematan, seluruh kelurahan bikin seperti ini, pasti berimbas, akhirnya kualitas airnya akan kembali bisa memalai. Mahmud Daya, MNC Media, memberitakan.